Satu bangsa, satu kaum dikatakan masih ada entitasnya sebagai sebuah bangsa jika masih ada moral. Ujung daripada ketiadaan moral dan keadilan adalah tirani. Apa yang gak boleh terjadi? Yang gak boleh terjadi adalah para pengusung paslon, kalau Pilpres, partai-partai pengusungnya, dan semua elemen kerja pemenangannya yang mau membuktikan TSM, itu tidak punya satu sindrom yang saya ingin sebut sebagai Prabowo-Subianto Sindrom. Prabowo-Sindrom itu begini, menolak hasil pemilu, menggugat lewat jalur hukum yang tersedia, tapi gak punya bukti yang cukup. Itulah yang disebut Prabowo-Sindrom. Kita ingin membangun peradaban. Dan Alhamdulillah sebagai muslim terbesar sedunia, kita harusnya menjadi teladan dalam membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai moral. Kalau Anda bertanya, kapan satu bangsa itu dianggap ada? Maka jawabannya adalah moralnya. Innamal umamu al-akhlakuma waqiyat. Satu bangsa, satu kaum dikatakan masih ada entitasnya sebagai sebuah bangsa jika masih ada moralnya. Dan moral tertinggi bagi satu bangsa, terutama bagi pemimpinnya adalah, apa moral tertingginya? Keadilan. Jika sudah tidak bermoral, dan tidak ada nilai keadilan, maka apapun undang-undang, semua akan hancur. Dan jadilah tirani. Ujung daripada ketiadaan moral dan keadilan adalah tirani. Apa yang terjadi pada hari ini adalah sebuah fenomena yang perlu kita cermati. Dan Alhamdulillah ada juga Ustaz Deden, ajangan kita dari Jawa Barat ini. Baik Ustaz. yang tadi sudah memberikan materitas geto nafas. Supaya kita tidak melulu terbawa emosi, dan agar rasional, dan yang kita konsumsi bukan hoax dan menyebarkan hoax. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. karenanya malam hari ini untuk mencerdaskan kita semua dalam rangka membangun peradaban yang utama. Bersama kita sudah hadir, Kang EF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya mengikuti itu. Keep Talk. Keep Talking. Jadi, KEEP. Jadi, Kang EF Talk. Ya. Jadi, diikuti. Bagi yang ingin setelah ini mendapatkan narasi yang subtantif, daging semua gak perlu lama-lama, ikuti. Ya. Keep Talking-nya Kang EF. Di Youtube-nya. dan semua disitu ada yang penting-penting buat kita semua. Bener gak sih terjadi TSM itu sebetulnya? Langsung ya to the point ya. Saya pikir mau tanya Keep Talking. Ternyata TSM. TSM ini kan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pelanggaran kejahatan pemilu atau kecurangan yang tertinggi. Jadi, T-nya apa ya? Terstruktur. S-nya? Sistematis. M-nya? Masif. Nah, jadi TSM itu adalah kejahatan pemilu yang didesain. melibatkan struktur dari atas sampai ke tingkat bawah yang diamankan oleh sistem direktif yang terjaga terjadi di banyak sekali tempat sehingga terpenuhilah T, S, dan M itu. Jadi, menurut saya sekarang ini jika dilihat dari gejala di atas permukaan yang kita sedang saksikan, yang kita tonton, kita baca, dan seterusnya, ini jelas TSM. Jelas TSM. Jelas TSM. Tetapi, yang kemudian diperlukan sekarang adalah tantangan untuk membuat kesimpulan di atas permukaan itu terverifikasi, tervalidasi. Apa yang tidak boleh terjadi? Yang tidak boleh terjadi adalah para pengusung paslon, kalau pilpres, partai-partai pengusungnya, dan semua elemen kerja pemenangannya yang mau membuktikan TSM, itu tidak punya satu sindrom yang saya ingin sebut sebagai Prabowo-Subianto sindrom. Wow, 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 tajam nih, dalam nih. Prabowo sindrom lah kira-kira TSM sindrom ya. Prabowo sindrom itu begini, menolak hasil pemilu, menggugat lewat jalur hukum yang tersedia, tapi gak punya bukti yang cukup. Itulah yang disebut Prabowo sindrom. 01, 03 itu gak boleh punya sindrom itu. Sekarang, kita menunggu pembuktian bahwa mereka memang punya kekuatan yang sama terstrukturnya, yang sama sistematisnya, yang sama masifnya untuk membuktikan TSM itu memang terjadi. Ini tantangan. Dan dalam demokrasi ini kompetisi yang terbuka. Kalau kemudian ternyata 01, 03 tidak punya kemampuan untuk itu, maka memang sistem kita bermasalah. Tapi jangan patah semangat dulu, ini kan baru preambul ini, baru mukaddimah pembicaraan ini. Masih banyak sekali hal yang bisa dikerjakan oleh bangsa ini. Berlapis-lapis. Dan itu menunjukkan bahwa perlawanan kita sama sekali belum selesai ini. Kalau Pak Jokowi sudah syukuran kita selesai melawan, salah nanti Pak Jokowinya. Syukuran yang terburu-buru. Kita belum selesai melawan ini. Masih panjang jalan kita melawan dan masih banyak jalan yang mau kita ambil. Dan semua jalan itu mulia insya Allah. Dan semua jalan itu adalah jalan untuk menegakkan hak kita. Bukan untuk merusak hak orang lain. Apalagi untuk merusak haknya Jokowi sebagai presiden. Tidak ada cerita. Kita tidak punya niat itu. Jadi menurut saya Pak Ustadz, TSM dilihat dari apa yang terjadi sekarang itu sudah sangat bisa disimpulkan. Tapi persoalnya pembuktiannya. Sekedar contoh nih Ustadz. Mungkin banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang terima kan capture atau video yang dikirim tentang masalah Sirekap. Salah satunya yang meminta coba buka ke kabupaten provinsi ini. Kabupaten ini buka di kecamatan ini sampai kemudian ketemu TPS. Coba bayangkan di satu kota ini kalau tidak salah di Kalimantan ada satu partai yang DPRD kabupaten kotanya tidak ada calegnya sama sekali. Ini partai yang seperti ini biasanya milih ketua umumnya terburu-buru. Dalam hitungan hari sudah punya ketua umum gitu biasanya. Nah tidak punya caleg. Masa di TPS itu di atasnya ada suara caleg. Nah kalau suara partai wajar artinya ada yang nyoblos tanda gambarnya kan? Nah suara caleg nyoblos siapa? Calegnya gak ada. Bayangkan itu baru di satu tempat. Kalau kemudian ada kekuatan yang bisa membuktikan itu terjadi di banyak tempat itulah yang disebut sebagai masif. Kalau ternyata polanya itu sama dengan algoritma algoritma itu cara kerja penjumlahan penghitungan pengurangan pembagian dan seterusnya yang dirancang sebegitu rupa ternyata juga terlihat sama artinya sistematis. Ketika terjadi berbagai tingkat terstruktur udah TSM terpenuhi. Jadi sekarang ini sebetulnya adalah tantangan bagaimana pelaku kontestasi mereka yang berkompetisi punya kekuatan atau enggak untuk melawan. Dan kita doakan bahwa ada kekuatan untuk melawan itu. terima kasih. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.